Sambal kacang awet sampai 2 bulan disimpan di suhu ruang saja Rasanya tetap enak, tidak tengik dan tidak jamuren Yuk disimak Ini saya sangrai kacang tanah Ini saya pakai 2 kilo ya Di sangrai dan kacangnya juga sudah disortiri dari yang kecil-kecil Biar apa? Biar matangnya bareng nanti tidak ada yang gosong Ini pakai api sedang terus diaduk terus Ini tanganku tuwel karena buatnya 2 kilo banyak Nah ini kalau dikiranya sudah matang Dialerkan dulu ya Biar dingin Biar enaknya ngelontokin Nah sambil nunggu dingin Tak iklan juga Ada tempat telur keranjang dari Rotan Ini ukuran besar 2 kilo telur masuk mak beleng Lucu bentuknya ayam jadi di dapur mudah estetik sekali Bagus kan? Lanjut Nah ini dikerwes-kerwes biar kulit arinya hilang Bar kuih ditampai nih Diumbul-umbul kan gitu loh ditampai nanti kulitnya arinya berhiber Nah ini sudah toh Sudah kulit arinya sudah hilang Lanjut perbumbuannya ada 2 ungkul bawang putih diiris-iris Ini saya mengirisnya pakai pisau 1 set luandep sekali penak digunakan nih 2 ungkul bawang putih ya ini Terus digoreng dengan minyak banyak dan api sedang saja Terus diaduk biar tidak gosong Kalau warnanya sudah cantik sudah kriuk ditiriskan sampai benar-benar minyaknya turun Lanjut Bumbu lagi Ini ada 1 on cabai kering ini sudah tak cuci 1 on ya ini udah pedes bagi saya Disangrai sebentar saja dengan api sedang Nah lewis ketoknya garing kriuk-kriuk langsung diangkat saja Juswi-swi ini rentan gosong Nah semuanya dicampur Kacang tanah tadi Terus cabai kering 1 on Terus bawang putih goreng Kencur Daun jeruk ini mentah daun jeruk Eh ya kencurnya juga mentah Terus ini 6 sendok garam Nah ini 23 gula pasir 23 sendok gula pasir Dan sedikit gula merah Terus tambahkan asem yang isinya sudah dibuang Nah ini saya iklan lagi Ada tempat makan 1 set Banyak sekatnya Ada tempat sausnya juga Lainnya juga dikasih emuk juga Nanti untuk sop-sop bisa Terus tasnya juga sudah dilengkapi Aluminium foil Jadi makanan tetap terjaga kehangatannya Nah ini lanjut Tak giling ya bun Penggilingannya Seperti ini Nah ini Gilingnya si Kacangnya Sambalnya Ini dicampur dulu Jadi satu Lanjut di Giling sampai selesai Kenapa bahannya tadi kering semua Karena apa Saya pengen Teksturnya adalah Sambal pecel yang Matur Seperti ini Ini garing Maka itu dia nanti Awet Ini saya Satu kilonya Habis kurang lebih Dua bulan Tanpa masuk freezer Ditaruh di Wadah yang tertutup saja Tetap enak Enggak tengi Enggak jamuren Seperti ini Ditutup rapat Tanpa masuk kulkas Enak sekali Nah kalau di cornya Bentukannya seperti ini Enak rasanya Pedesen tapi Bagi saya Dadah